assalamualaikum halo teman-teman jumpa lagi di channel ini jika modifikasi jadi lebih baik kenapa tidak oke teman-teman kebetulan di area sini ada jam dinding yang kondisinya sudah mati kurang lebih seperti ini karena tegangan yang tersimpan di baterainya ini sudah habis teman-teman nah di video baru ini kita akan coba modifikasi dengan menggunakan baterai yang bisa di charge atau diisi ulang namun dengan trik ataupun cara tersendiri yang mungkin saja berbeda dari yang lainnya tujuannya agar supaya lebih mudah dan simpel dan nantinya tegangan yang tersimpan di baterainya bisa lebih hemat dan lebih awet jika berhasil maka ini pastinya sangat mantap sekali ya teman-teman Bagaimana caranya dan bahan apa saja yang dibutuhkan Oh ya teman-teman jika suka dengan videonya silahkan bantu tekan tombol like subscribe dan notifikasinya terima kasih Oke teman-teman langkah awal kita siapkan baterai yang bisa di charge atau diisi ulang kurang lebih seperti ini baterainya namun lebih baik lagi jika di area teman-teman ada lampu bola LED emergency ataupun perangkat lainnya yang sudah mengalami kerusakan sedangkan baterai di dalamnya ini masih normal kita bisa menggunakannya jadi kita lebih hemat dengan memanfaatkan bahan yang ada saja teman-teman mantap sekali selanjutnya kita siapkan dua buah komponen yaitu satu buah resistor ini kurangnya sangat kecil sekali teman-teman ini akan aman-aman saja dan satu buah elko Hai setelah melakukan uji coba dari di berbagai ukuran sekiranya inilah hasil terbaik resistor ini ukurannya 10 kilo ohm dan elko ini kapasitasnya 100 mikro 16 volt berikutnya kita siapkan kabel kurang lebih seperti ini kabelnya kemudian lem lilin secukupnya dan pastinya solder dan tinolnya trik ataupun cara yang akan kita lakukan ini bisa diterapkan ke semua jenis mesin jam dinding yang berdetak Oke teman-teman mesin jam dinding ini membutuhkan tegangan kurang lebihnya 1,5 volt saja sedangkan baterai ini tegangannya 3,7 volt jika dipasangkan secara langsung kemungkinan IC mikro chip yang ada di mesin jam dinding ini akan mengalami kerusakan nah untuk menurunkan tegangan dari baterai ini sekiranya ada banyak berbagai cara yang bisa dilakukan diantaranya bisa menggunakan beberapa buah transistor dioda dioda jener ataupun komponen lainnya nah disini kita coba hanya menggunakan dua buah komponen saja teman-teman yaitu yang sudah kita siapkan ini oke langsung saja kita eksekusi langkah pertama kita ambil lem lilin untuk merekatkan baterainya kemudian kita ambil kabel yang sudah kita siapkan dan kita sambungkan ke bagian negatif dan positifnya mesin jam dinding ini disini kita selipkan ke bagian soketnya untuk memaksimalkan koneksi kabelnya kita gunakan baterai bekas jam dinding ini namun tidak boleh terkoneksi langsung karena bisa menambah beban ke baterai ini yang bisa mengerangi keawetannya disini kita gunakan lem lilin dan kertas untuk mengisolasinya oke mantap selanjutnya kita sambungkan kabel negatif dari mesin jam dindingnya ke bagian negatif baterai ini kemudian kita ambil elko yang sudah kita siapkan untuk pemasangannya ini tidak boleh terbalik ya teman-teman dan petunjuk kakek negatifnya ada di sampulnya seperti ini jadi kaki negatif elko ini kita sambungkan ke negatif mesin jam dinding dan baterainya selanjutnya kabel positif dari mesin jam dinding ini kita sambungkan ke kaki positif elko nya langkah terakhir kita ambil resistor yang sudah kita siapkan ini kemudian kita sambungkan kaki yang satunya ke bagian positif dari mesin jam dinding ini dan kaki positif elko nya kemudian kaki yang satunya baru kita sambungkan langsung ke bagian positif baterai nya dengan menggunakan kabel yang sudah kita siapkan ini oke teman-teman selesai sudah trik ataupun cara yang kita lakukan ini sekarang kita akan lihat hasilnya apakah mesin jam dinding ini bisa menyala normal kembali atau tidak dan seperti yang kita lihat jarum jam dinding ini berdetak bergerak maju normal seperti semestinya dengan ini berarti trik ataupun cara yang sudah kita lakukan ini berhasil berfungsi dengan baik dan ini mantap oke sekarang kita balik dulu kita akan ukur dan lihat tegangan yang ada di bagian positifnya mesin jam dinding ini disini kita gunakan multitester apa adanya saja ya teman-teman dan untuk tombolnya ini menunjukkan di angka maksimum 10V DC oke teman-teman seperti yang kita lihat ketika jarum jam dinding ini bergerak pertanda IC microchip di bagian mesin jamnya ini bekerja ketika itu juga tegangan di bagian positifnya ini sedikit menurun dan mentoknya jarum multitester menunjukkan di angka kurang lebihnya 1,5 pol kita pastikan dengan menggunakan baterai biasa yang masih normal bisa kita perhatikan jarum multitesternya menunjukkan di angka yang kurang lebihnya sama yaitu 1,5 pol DC berarti ini sesuai dengan tegangan yang dibutuhkan oleh mesin jam dinding ini mantap selanjutnya untuk module chargernya kurang lebih seperti ini ataupun model lainnya ini bisa kita simpan secara terpisah karena baterai ini bisa sangat-sangat awet teman-teman kemudian untuk menurunkan tegangan dari baterai ini dengan hanya menggunakan satu buah resistor ini saja yang ukurannya 10kohm lumayan cukup besar teman-teman nilai hambatannya keuntungnya untuk kerja baterai ini bisa lebih ringan karena bebannya ini sangat-sangat kecil sekali teman-teman dengan demikian otomatis tegangan yang tersimpan di baterai ini bisa lebih hemat dan lebih awet mantap sekali oke teman-teman dengan kita melakukan trik ataupun cara yang cukup mudah dan simpel ini makanya jam dinding ini bisa lebih lama dari sebelumnya dan tentunya kita nggak usah repot-repot bolak-balik ke warung tetangga untuk membeli baterainya lagi teman-teman karena sudah menggunakan baterai yang bisa di charge atau DC ulang yang awetnya bisa lebih lama mantap sekali oke jadi tunggu apa lagi kalian wajib mencobanya ya teman-teman karena ini hasilnya sangat mantap sekali oke teman-teman jika video ini bermanfaat jangan lupa bantu tekan tombol like subscribe dan notifikasinya ya terima kasih mungkin sampai disini dulu video kali ini semoga bisa berguna juga bermanfaat banyak-banyak terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati